Sebanyak 34 warga Jalan Biak-Merauke digelandang ke Polres Merauke untuk dimintai keterangan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya karena melakukan pengerusakan 2 unit mobil milik polisi dan Satpol PP saat melakukan himbawan COVID-19. Mobil yang pertama dirusak dengan menggunakan senjata tajam adalah mobil milik Satpol PP pada Kamis Dinihari. Selanjutnya mobil inafis polisi saat melakukan olah kejadian perkara. Sempat terjadi ketegangan dan perlawanan dari warga saat polisi mengamankan pelaku pengerusakan. Untuk menghindari bentrokan semakin meluas dan warga yang bersikeras menolak bekerjasama, polisi mengerahkan Satuan Sabara untuk melakukan penangkapan warga satu persatu, terutama yang melakukan aksi pengerusakan mobil dinas. Kejadian berawal dari menindaklanjuti kejadian tadi malam di mana ada salah satu kendaraan Satpol PP dari Pemda Merauke yang dirusak oleh masyarakat di sekitar Jalan Biak di mana tadi malam berawal dari kejadian Satpol PP tersebut sedang melaksanakan patroli, kemudian melihat adanya kerumunan masyarakat di Jalan Biak, kemudian terjadi keributan yang mengibatkan dirusaknya mobil Satpol PP. Sementara dari 34 orang yang diamankan, 6 orang masih tetap ditahan untuk penyelidikan lebih lanjut.